Kabar Akas Elahi seminggu di Pakistan, bagi-bagi uang bak-bak buang sial. Kabar terbaru dari Akas Elahi, tiktoker asal Pakistan yang populer di Indonesia. Seperti diketahui, Akas kini sudah kembali ke Pakistan. Sang tiktoker pulang kampung diduga lantaran adanya konflik dirinya dengan Fanny Alberti. Akas dan Fanny dikabarkan sudah bercerai, di mana penyebabnya lantaran Akas dituding memiliki wanita lain. Hingga kini, tudingan Fanny tersebut belum dipastikan kebenarannya. Kini, Akas kurang lebih sudah satu pekan berada di negara asalnya. Ia akhirnya membagikan momen berada di kampung halaman lewat Instagram. Akas menghadiri pesta pernikahan di tempat tinggalnya. Di sana, pria tampan ini membagi-bagikan uang yang konon kabarnya sudah menjadi tradisi setiap kali ada acara pernikahan. Lewat postingan yang ia bagikan, terlihat raut wajah Akas begitu bahagia. Pada postingan itu, Akas tampil gagah mengenakan jazz. Ia tampak menghadiri acara perkawinan dan ikut tradisi bagi-bagi uang alias saweran. Akan tetapi, sikap Akas tersebut justru jadi nyinyiran oleh sejumlah warganet. Fanny dan Akas menikah di 2022. Keduanya telah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut. Jauh dari pemberitaan, Fanny tiba-tiba curhat dirinya telah dimadu. Namun, Akas menegaskan kalau kabar itu tak benar. Ia menyangkal selingkuh dengan wanita bernama Anne yang merupakan teman dari pacar sang.